Pemilihan Kami sudah datang Dia mau lihat hasil pemilihan Kau aja Hei Boxing dulu kita ya guys Aduh, segala keren Rusak semua Ini dia barang yang tadi aku beli Di Renopo Ini berat banget 22 ribu Ada Katanya mengandung kuningan dan garansi Gimana lah Ini aku beli lampnya 10 ribu Ini Ini berat dengan kamar mandi 161 ribu Dan ini 350 ribu Aduh, belanjaanku Hampir, ini Hai teman Assalamualaikum Kali ini aku mau kasih tau kalian Mau kasih tau kalian Aku mau curhat Ini keren Aku rusak semua Keren Keren di rumah aku Tuh rusaknya berbarengan Dua biji rusak Aku belinya Belanjanya Keren ini sampai 500 ribu Keren sekarang Mahal-mahal banget Kalau kerennya bagus Mahal Ya gak apa-apa Gitu ya Ini kerennya Udah mahal Cepet rusak Jadi aku kemarin tuh Beli di Renopo Sampai agak lama Milih-milihnya Bingung yang mana Jadi kata Orangnya Meskipun mereknya sama Bilih yang ada kuningannya Jadi ini aku pilih lah Yang ada kuningan Kalau kata adikku ini Cuma beli yang mahal-mahal Tet Beli aja yang plastik Gitu loh Sama aja Kualitas Tapi aku penasaran Cemana kali ini Pake yang kuningan ini ya Apakah Awet 10 tahun Atau seumur hidup Nah ini aku kasih tau kalian Gimana cara masangnya ya Check it out Tonton Sudah aku Sampai habis Terus saya akalin Kerannya pake plastik Karena muncat ke atas Airnya gimana Gue nyuci piring Gue mikir Jaman sih Angkat Terus gue pake Power glue Pake power glue gak Jadi teman keran Washtapel Cici piring Aku ini Patah Selangnya nih Apa kerannya Biasanya kan Lubangnya aja Tuh yang suka Netes-netes Bocor Ini malah patah Padahal katanya Ini kuat banget Dan aku belinya Sampai 400 ribuan Ini Keran ini Keran mahal Tuh gak jaminan Bagus dan awet Juga ya Teman-teman Jadi bingung Kalau belanja Barang jaman sekarang Nah Kalau untuk Keran yang di kamar mandi Itu kerannya Patah Di dalam Selangnya Di dalam apa Paralonnya Jadi gimana Nguarinnya Bayangkan Makanya aku panggil Bantuan adikku Nih datang Pulang kerja Malam-malam Untuk ngebenahin Keran-keran aku Yang rusak Karena yang di kamar mandi Itu Airnya muncur Udah kayak Tsunami Kamar mandi aku Banjir Karena bener-bener Kerannya copot Kalau keran yang di kamar mandi Butuh Ekstra Tenaga Benerinnya Harus pakai Strategi Kalau untuk keran yang Di Tempat cuci piring ini Gampang Kata adikku Tinggal pasang aja Makanya dia kerjain Yang ini dulu Semoga berhasil Ya Keran cuci piring Yang baru aku beli ini Berat banget loh Temen-temen Karena katanya Dari kuningan gitu Biar awet Tahan air Sementara yang lama Itu enteng Padahal harganya Sama-sama mehong Caw Caw guys Banyak man Yang banyak lagi masuk Biar kenceng Nah kan beli keran Mahal-mahal Tapi ternyata Gak ada Apa ya Pangkalnya itu Yang buletan itu Aku gak tau namanya deh Untung diakalin Pakai Buletan yang Apa Pinggiran yang Keran yang lama Alhamdulillah Cocok deh tuh Bikin cepet rusak Geser-gesernya nih Bentar ya Enggak ya man Apanya Ya itu Geser-geser Begononya tuh Takutnya Ini Ininya disini ya Yang kenceng man Nah untung banyak tangguh Tadi gue pengen dulu Sebelum adikku datang ke rumah Aku udah wanti-wanti Jangan lupa bawa Peralatan ini Bengkel Perbengkelan Nyopot Westapel ini Apa keran-keran ini Masang keran ini Karena aku Gak punya Alat-alat Begituan ya Alat-alat Apa sih namanya tuh Yang buat nyongkel-nyongkel Apalah namanya ya Aduh lupa aku Yang dibawah tadi ya Hah Di bawah lagi ya Apanya dibawah Kerannya Itu Lihat dulu Masuk Ya Allah Itu man Ini Iya Kan disitu ada kerannya Harusnya Ketinggalan kan Iya Nah gimana tuh Diakalin man Diketok kali pake palu Enggak Ada palu enggak? Ada gue Kalau diketok tuh Nyirinya geraknya Iya Itu ya di Di Youtube Di Youtube Dituin man Digergaji man Gak ada gergaji kita Digergaji terus Getok-getok gitu Iya Patuhin ya Dari itu Sudah jelas Patah Kayaknya ada di Nggak tau ya Ada dulu kira Iya Kayaknya ada Dimana Dari keluarin dulu Engbernya Mau lihat Ini sini Uang aja dulu ya Karena kamar mandi aku Seifrit Jadi ini Ember-ember Yang berisi air Aku buang-buang Dulu aku geser keluar Biar lebih luasa Ini Nah ini dia ketemu nih Apa Sisaan Keran namanya nih Segini doang nih Ketinggalan di dalam Bayangkan Digergaji dulu Ini tadi Baru dicongkel Oke Kita lanjutkan Pasang keran Kamar mandinya Semoga berhasil Ini pasang keran Kamar mandinya Karena Kalau Mesin air Kotek-kotek Itu aku pusing banget Anak-anak juga jadi pusing Mau ngapa-ngapain Susah ya kan Harus matiin Colokkan air Mesin air Jadi ribet Mau ngapa-ngapain Ciman belum beres Manggir tukang panasonic 800 juta Apanya? Biayanya Juta 800 ribu Apaan nih 800 juta Lucu ya Itunya Gak senada Ya Masa warnanya putih Semoga pas Concon Nah Teruat Yang lain Begitu ya Coba ya Kita tes dulu Kita tes Yang lain Ini Dapur aku Udah kayak kapal kecah Ini monyong Ini monyong Ini monyong Ini gimana Ngatur ya Ini gimana Ngatur ya Tadi gue ini sendiri Bukan baru Oh gitu Bisa dibuken Diapain Ini kan sarinya Tuh Langsung kotor Tuh Belum apa-apa Bikin air Aduh Apaan sih ini kakek gue Ini Tapi udah ga bocor kan Udah ga bunyi Tak-tak Bunyi ga ngeran Coba dulu Nih Nih Nga kesenuhan ya Nih ga kesenuhan ya Nih ga bisik Ini kan udah batasnya Nih Emang dia oglek gitu Emang dia Nih iya jangan gede-gede bukannya, begini waduh, kok gak usah pakai saringan gak usah pakai saringan? bisa gak usah pakai saringan dah ini kan pakai saringan jadinya muncrat kalau pakai saringan ribet ntar manggil lo lagi disini coba disimpen gara-gara saringan itu, entah apa yang mau disaring iya kan? gak butuh nyaring-nyaring kita coba dulu tes aduh, aduh enak gak gitu airnya iya boleh di tes eh monyong lo malah kecipratan ya man kok kecil ya itunya ya? iya airnya mah gede gimana pakai gak? pakaiin aja deh ya kok jadi kan ada yang bisa diatur ini enggak ya ya Allah yang ada nyimprat dah ya kan kalau yang kemarin kan gede keluarnya man iya kan ini lo banget gantung lo bang ini ada ininya soalnya man nih ketinggalan mau dibuka lagi? coba dibuka biar gede oh biar begitu? iya 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 kan? iya bisa coba tes dulu jangan dikupak Bismillah usah ya begini mah oh iya ada ininya enggak? apa ya? itu tuh obeng? enggak muat ada yang kecil tunggu deh ada enggak? enggak muat enggak muat ya kan gak perlu pakai itu ya seteran jadi ini gak usah pakai saringan aja oh iya enggak? enggak? enggak 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 soalnya kok kecil enggak 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 Bismillah rusak pula dia enggak 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 jadinya gede iya gara-gara gini iya kan gara-gara gini tempat cepat udah susah banget ya udah selangin ya Allah udah selang sini ya Allah repot pula ya jangan deh ya ya iya serah ini udah selang nih gimana? udah ada selangin kalau dicopet nanti rusak pula iya lah ya udah lah ya Allah Dikupak, dipasang lagi Coba deh, yaudah Yang gue pake sarian gak? Yaudah ya, sesuai kodratnya aja deh gak Takut pula harusnya ya Sesuaiin aja udah Emangnya dia pula rebuk itu Takut saya Mahal ini Berarti itunya direndahin banget Iya, gak usah kenceng-kenceng Mending mesinnya gak kotek-kotek Itu dia, masak gue Coba-coba Aduh, aduh Karena aja udah ada selangnya Udah ada selang kesini nih Ngapain pula dia selang segede upil gitu Oh iya, gue tau Supaya di dalam gak bisa berkarat Kan kalau di dalam kena air kan karat nih Iya, udah lumayan lah gitu ya Iya, kenapa dia melebar sih Yang bingungnya kenapa dia melebar Jadinya kan kita gempa bumi Kesini indah Lalu gak kemana-mana coba Lalu pokoknya begini Tuh Tuh Kalau tamu kan kadang ribet Masih tahunya jangan gede-gede Kalau lagi ada tamu Ini begini bener Ya udah, segitu deh ya Nah iya, jadi bukannya jangan gede-gede Air lu kan kenceng tuh Jadi Lambiar Coba kamar mandi Bunyi gak kebunyi Bunyi gak bunyi kan udah Insya Allah udah Soalnya dia bunyinya berjarah Punca gak kamar mandi Ya, bisa kalian ngisi nih Ayo Oh, dia disitu jatuhnya Man Iya, gimana disitu Tidak bisa lah Oh, dia pakai selang Aduh, ada-ada aja ya Kemarin bisa Kemarin panjangan kali mungkin Coba Kemarin bisa muncrat panjang Ini, ini, ini ada selang nih Kebetulan nih, Gopotec nih Nah, pakai selang coba Coba, Man Aduh, harus beli pengikatnya ya Ayah-ayah baik Oh, pakai itu gak pakai pengikat Padahal ditanya Butuh penyambung selang gak Kalau itu kan gak bisa disambung selang tuh, Man Iya, harusnya Gue gak beli yang penyambung selang Enggak, saya gak butuh selang Alhamdulillah, keran kamar mandi aku Sudah terpasang Akhirnya Udah pada beres Jadi, sekian dululah video aku kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang mau ganti-ganti keran Jangan salah pilih keran ya Beli deh tuh yang bahan alum Apa ya, kuningan ya Tadi ku bilang ya Semoga awet deh nih ya Terima kasih sudah menonton video aku kali ini Jangan lupa dong Untuk di like, komen, dan subscribe Bye-bye, see you